Halo guys, selamat pagi. Hari ini tanggal 28 Februari tahun 2024. Saat ini aku lagi ada di bandara Yogyakarta Internasional guys. Dan aku ditemani sama temanku namanya mas siapa? Mas Yaki. Oh iya. Mas Yaki ini dari Solo ya? Asis Solo? Dari Solo, Asis Solo dong. Masnya ini ya admin apa? Mudah Budi? Mudah Budi Solo. Oh iya, nanti bisa di follow guys. Di follow ya di Instagram. Mudah Budi Solo. Iya. Di follow ya guys. Nah hari ini aku rencananya mau ke Singapura guys. Jadi di Air Asia KZ658 jam 7. Ini aku mau masuk ke dalam bandara ya guys. Ikutin terus ya videonya. Ini pintu masuk yang pertama ya guys. Iya di dalemnya seperti ini guys. Sekarang masih jam setengah tujuh. Oke sekarang kita mau check-in dulu guys. Check-innya ke mana mas ke sana ya? Ke sana ya. Ke staffnya aja ya? Yaudah. Ternyata tempatnya salah guys. Tadi itu tempat check-in buat pesawat skut ya. Kalau Air Asia itu Garuda. Air Asia sana aja. Kita siapin pasport sama kode booking ya mas. Kode booking. Oke. Oke siap. Iya mas. Guys. Iya. Komor. Kode bookingnya nih ya. Bantu pasport? Oh iya siap. Pasportnya? Bukan. Sebuah orang ya? Iya. Air Asia udah lewat ya? Udah lewat. Mas Zaid bisa lihat aku gak bisa. Aku gak bisa itu. Sama drone kemarin. Iya. Aku gak tau sih kalau ada Air Asia itu. Itu pas imlek sih ya? Pas imlek. Sampai tangan 2.5. Oke udah dapet boarding pass ya guys. Iya guys udah dapet. Ini kita tinggal nunggu aja di ruang tunggu ya mas. Iya di ruang tunggu. Kita langsung masuk ke sana. Oke kita masuk ke check ticket dulu ya. Mas siapin KTV ya? Enggak usah. Cuman pasport. Kalau domestik ya KTV. Oh iya. Di sana emigrasinya guys. Ini ada patung apa nih? Budaya Kinjang Bosni. Kita mau masuk ke imigrasi dulu ya guys. Di sana kita masuk ke imigrasi. Habis itu kita tinggal nunggu santai-santai ya mas ya. Soalnya imigrasi itu antri guys. Dan tadi kemarin kita udah ngisi SGAC ya? Oh iya SGAC. Di My Aici A. Jadi sebelum ke imigrasi mending kita isi itu dulu. Jadi biar cepat. Iya. Isi air dulu dipenuhin dulu mas. Iya. Buat stok di Singapura kan? Di Singapura ya. Soalnya di Singapura air ya lumayan lah harganya. Harganya ya. Harganya. Jadi kita isi dari sini. Oke. Ini pertama kalinya aku naik pesawat. Dan rasanya itu agak deg-degan ya guys. Ya semoga aja lancar semuanya. Sampai tujuan dengan selamat. Kira-kira flightnya berapa jam mas? Dua jam-an ya? Iya dua jam-an. Iya sampai Singapura. Kurang lebih jam 9.10an lah. Semoga selamat guys. Mohon doanya. Sampai jumpa ya. Oke kita otaywe ke pesawat. Sampai jumpa ya. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Padahal tadi porsinya cuma dikit Iya dikit Sekarang aku mau nyobain Artu jenuis ini bisa ga ya Narik tunai di ATM Singapura Kita coba ya Maklum ya guys kembali guys Jadi ini lagi dimasukin pink Apakah kita bisa tarik Tunai di Singapura dengan 1 SGD Wow saving ya Wow ada 50 kali ya 50 ya 50 ya 50 Oh kena chance 8 dollar 8 dollar guys Lumayan ya Lumayan 8 dollar Berarti mending di money changer Masa Money changer Ga sejauh banget sih Let's save nya Ini ga apa First time guys 50 dollar 1 lembar guys Coba liatin dulu Gimana 1 lembar ya Kalau di Indonesia ini 600 ribuan Berapa kecilnya uang Indonesia ya Berarti bisa tarik Tapi kita kena charge 8 dollar Ini lagi naik Skytrain Menuju ke T3 guys Nanti setelah T3 kita ke T1 Naik Skytrain guys Udah sampai ke Terminal 3 Kita ke Skytrain Untuk Terminal 1 guys Kita di Paling Depan 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 Kita di Paling Depan Orang di Belakang Sibuk semua itu Kita yang Nyantai sendiri Sekarang kita menuju ke Jewel ya Ke Jewel ya mas Iya kita menuju ke Jewel Ini kita barengan sama Sladi Tour ya Sladi Tour Iya Iya Sepertinya kita orang Jawa sendiri ya Iya sepertinya kita orang Jawa disini Tapi mereka gak tau bahasa kita kan Jadinya Kita yang iya iyaan aja ya Iya iya aja Yes Dari Terminal 1 kita lihat berang Iya Ada Jewel ya Ya bisnisnya ada Jewel ya Akhirnya sampai di hutan Tadi kan kita Kota-kota terus guys Ini hutan buatan Terbesar di dunia guys Terbesar di dunia guys Terbesar di dunia guys Dari Jewel ya Ini paling atas Pertama kali ini naik ke atas ya Pertama kali ini naik ke atas ya Pertama kali ini naik ke atas Ya ini kayaknya ada pertunjukan nih Kalau malam atau Iya Wow Jadi harus bayar guys Buat naik ke wahana-wahana yang ada di atas nih Nah kita turun aja Gak tau Dari L4 kita coba turun naik lift case Dari L4 kita coba turun naik lift case Di Jewel guys Kita coba mendekat Lebih dekat lagi guys Wow Air terjunnya Di Jewel ini cuacanya sangat sejuk guys Jadi aku betah lama-lama disini Bener-bener Padahal ini Semuanya ini buatan loh Tapi Cuacanya gak kalah sama yang Natural guys Bisa betah berjam-jam guys Sekarang kita mau menuju ke MRT guys Oh iya Oh iya Selama kalian kalau Ke Singapura Kalian Kalau naik ke Scalator Harus di Sebelah pir ya Dan tujuh Jalur kanan untuk Jalur cepat Jadi sekarang mau ke Terminal 2 dulu Naik Skytrain Habis itu kita Naik MRT guys Dari Terminal 2 Sampai di Terminal 2 Kita menuju ke MRT guys Untuk naik MRT Aku menggunakan kartu Jenius lagi guys Ini bisa digunakan buat Naik MRT Selama di Singapura Jadi sangat berguna ya Kartu Jenius Kita coba kartunya guys Kartu Jenius Setelah Tangan 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 Kita menuju ke Mana? Kita menuju ke Tanah Merah dulu Tanah Merah? Kita transit dulu Iya Terus kita ke Trakles Siap Oke Jadi setelah dari Bandara Changi Airport Kita mau menuju ke Kapitas Pringis Naik MRT Sekarang udah sampai di Tanah Merah Kita transit Ke EW Berapa? Kalau nggak 16 Nggak tau deh Jangan sampai kita nyeser ya Aman, aman guys EW14 Oh iya, EW14 setelah City Hall ya? Iya Abis City Hall Kita menuju ke Destinasi selanjutnya yaitu Kapitas Pringis Garden guys Kita udah sampai di Raffles Please Kita keluar dari MRT Sekarang mau menuju ke Kapitas Pringis Garden Waduh, berantakan Rambut gue guys Ini Singapura River Walk Raffles Place Tahun 1910 National Museum Singapura Sejarah itu ya Jembatannya ya Iya Dibuatnya tahunnya 10-10 Oh, kempat Masih sedikit Kurang percaya Aku udah Ada di Singapura guys Aku yang cuma Orang Solo UMR terendah Se-Indonesia Halo Aduh Temet rendah Indonesia Kapan nih Naiknya Solo ayolah Bangkit Biar kayak Singapura nih Masih belum percaya Kita udah sampai Singapura Negara yang Paling maju di Asia guys WMRnya aja Bisa mencapai 50-60 juta Berapa persen ya Solo Solo cuma 2 juta 2 juta aja Lebih dikit Ya ini Namanya Andersen Bridge Guys Jembatan Andersen Oh iya Andersen Bridge Kita coba Jalan-jalan Di pinggir Sungai Buatan nih Sungai Buatan guys Tidak di depan sana Marina Basin Bisa foto di sini Silahkan Bisa foto di sini Ya ini udah sampai di Patung Merlion Ya guys Tapi ini anaknya kayaknya Ini anaknya di sini Ini anaknya dulu guys Terus bapaknya Yang sana bapaknya Jam 3 Lagi panas-panasnya Jam 3 lagi panas-panasnya Jam 3 lagi panas-panasnya Kita sama di sini sampai jam 4 Ini namanya Jubilee Jubilee Bridge Jubilee Bridge Ini ikoniknya Singapura Rencana Marina Basin Setelah tadi mampir dari Merlion pak Kita mau menuju ke Kapitas Spring Dekat mas Dekat mas Dekat barang lebih 10 menitan ya Kita jalan 10 menitan Horse Panas tadi Gak berasa Langsung hitam Gak berasa Gak berasa Gak berasa Gak berasa Gak berasa Gak berasa Kapitas Spring ada di atas sana Dan kita belum pernah masuk sama sekali ya Kita mau nyoba Karena udah beli tiket juga Tapi tiketnya itu gak bayar Kita berasa Lepang aja yuk Tiketnya gratis Tapi masuknya lewat mana Tau gak tau guys kita naik ke kapitas stream guys di lantai 51 pertama kali guys pertama kali kita naik ke kapitas stream cepet ngebut oh cepet banget loh gak ada 1 menit gak ada 3 menit kita udah sampai di lantai 51 guys oh harusnya tadi ke lantai 20 dulu ya kenapa? lantai 20 dulu soalnya kalau di atas gak bisa pas sunset kita ke lantai 20 dulu guys turun lagi balik coba lihat dulu baru ntar sunset kita ke lantai 51 iya di singapura ini apa-apa cepet kencang semua iya pak kita cari udara dulu guys disini karena masih baru jadinya sepi guys ya saat ini aku lagi ada di kapitas spring garden lantai 20 ini merupakan perkantoran yang ada di singapura grade A perkantoran kelas A di singapura guys jadi disini suasananya ada perkebunan di atas gedung ya jadi ada pandangan di bawah dari gedung wow tinggi banget guys lantai 20 hari disini sejuk sekali ini ini ya tinggi banget lihat dapak guys tuh banyak perkebunannya di atas gedung guys ngeri ya guys jadi disini itu masih lantai 20 nya ya nanti setelah ini kita akan menuju ke lantai 51 setelah ini dan kita nanti semoga aja dapat pemandangan sunset guys dari atas gedung kapita spring garden ini keluarnya lihat sini ya kita coba turun dari lantai 20 ini ke lantai 19 jadi sky garden nya ini ada di lantai 17 sampai 20 guys dan juga di lantai paling atas lantai 51 kita sampai di lantai berapa ya kayaknya sih udah di di lantai 18 ini ada kurungan guys sebuah kurungan disini ya sunset nya udah mulai turun guys ini jam jam setengah lima waktu singapura ya biatisimu wow tinggi banget panas di sini ada tempat buat nge-gym guys jungle gym bisa buat push up sit up standing lunge ini alat nya guys sit up sit up dulu ya guys ya di sana mas wih ini udah seratus kali mas kesempatan ya mas ya wuh gila ke singapura langsung berat badannya langsung kurang turun 5 kg langsung turun 5 kg ini ada baling-baling baling-baling helikopter dari sini kita bisa lihat gedung Marina Bison guys ini kayak taman 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 tapi di dalam gedung ya taman di dalam gedung taman di dalam gedung jelas 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 di setiap pinggir gedung itu ada tamannya guys di tengah-tengahnya itu perkantoran jadi konsennya bagus sekali ya lihat nih ini di dalam gedung loh tapi ada pohon-pohonnya jujur aja aku gak tau ini nama tanaman-tanamannya karena aku bukan becinta tanaman jadi gak bisa ngejelasin satu-satu guys itu pohon apa ya kayak pohon jahat ini pohon mana ya guys pasak sih bukan kayak pohon jambu work pot daunnya lebar kalau ada pohon jambu nah disini cafe gardennya guys kita naik lagi ke lantai 51 pusing guys kita di ketinggian terus dari pagi ini paling tinggi ya 51 level 51 kayak restoran ke kiri naik ke atas kulut trail observer story deck skycube dan urban font tanpa kita sadari di atas ini pohonannya itu pohon pisang pohon rupaya ini sebenernya ada di kampung kita semua guys tapi ini ditanam di atas gedung ini kalo liat pohonnya itu pohon mir di belakang rumah ini juga nih bunganya ini ini bunga mawar ya yang sangat tidak cantik ini teman-teman bener-bener ini teman-bener ini teman-bener selamat menikmati kita turun lagi, sekarang kita mau menuju ke hotel guys, check in dulu istirahat kita mau coba ijuice guys, mas nyanyanya coba 25 second ditunggu mas oh ditunggu dulu ya oh dan ini lagi dibuatin bisa dilihat itu jeruknya lagi dikupas disitu gak tau di dalam ada orangnya bang kak ya nah ini lagi diproses ini pertama kali guys harganya 2 dolar ini perasaan lu pernah lihat juga di jakarta tuh harganya 20 ribu ya sama berarti ini jus bukan sebarang jus ya ini jus adalah jus apa? jus korang iya orange jus dibuat dari bang dunia ini lama guys jadi ini lagi buat dulu itu jeruknya keluar sepertinya keluar keluarnya cuma 2 aja jeruknya ya ya habis itu udah mati itu mesinnya mungkin disini nanti keluarin itu plastiknya itu ya minum dan ini dia terus tinggal kita minum straw nya ambil straw disitu dimana straw nya? oh sini ya? oh mana? ga ada oh ga ada straw nya bener 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 your straw your straw udah ya? oke guys ini ga ada straw nya ya? straw nya habis guys, oke gak usah pake straw, kita dapet Aigis, kita cobain susenya guys manis bencana manis asli guys, 2 dolar doang setelah dari Spring Garden tadi kita naik MRT menuju jalan besar mau ke hotel guys, hotel kita itu namanya Dixon 81 nah hotel nya di depan sana ini ya, udah langsung kelihatan oke guys sekarang udah jam setengah 9 waktu Singapura dan rencananya aku mau ke Little India yang dekat sini guys dari hotel Dixon 81 tapi untuk video Little India akan lanjut di part 2 ya guys ya untuk part pertama sampai sini dulu terima kasih sudah yang nonton jangan lupa like dan subscribe this see you on the next vlog terima kasih sudah menonton